Siapa sih yang nyangka kalau di daerah Cisauk ada kebun melon? Gak percaya? Nih buktinya. Akarukua Hydrofarm memiliki kebun melon yang langsung bisa kita petik sendiri pas waktu panen nih mantulers. Mantulers bebas mentik melon lalu ditimbang tapi jangan lupa dibayar ya. Melon di sini merupakan jenis melon unggulan yang bibitnya didatangkan langsung dari Jepang. Jadi rasanya udah pasti manis dan teksturnya garing. Dan setelah mentik melon kalau mantulers lapar bisa langsung pesan makanan yang ada di sini. Lihat deh mantulers suasana di sini tuh syahdu dan adem banget karena letaknya di pinggir danau. Kebayang gak sih? Abis kenyang makan nasi liwet, nasi kuning, nasi timbel atau sekedar ngemil colenak dan pisang goreng. Terus bisa petik melon sendiri bareng keluarga atau orang tersayang. Indah banget ya hidup kita. Ah hei udah yuk ah daripada ngayal terus. Mending langsung aja kita samperin kenta dan inyong yuk. Selamat tahun baru. Tahun. 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 Tahun dong. Coba baca ini. Selamat tahun baru. Wah. Selamat hutang baru. Wah. Iya tahun dong. Iya tahun dong. Harusnya ini gak ada ken. Harusnya ini doang nih tahun. Tahun. Tahun baru. Ya terserah pula. Iya dah. Tahun-tahun dia. Jadi ini semuanya. Afemastu. Omedetou gozaimasu. Ini sekarang kita ada di. Akaruku Hydro Farm and Cafe. Nah jadi ini yang saya kepleto ini ada nasi kuningnya, ada ayam gorengnya, ada kentang barado. Sama tembak oren sama telur. Timun juga ada lewat. Sambelnya tuh sambel kusupan kenta tuh. Iya sambar mata. Uh sambar mata. Sambar mata. Sambar ijinin nilain. Bener. Thank you nyong. Ini tuh seger ken. Ada bawangnya. Iya. Ada bawangnya gini. Ini ada kecombrangnya juga nih ken. Oh gak ada. Bawang doang bawang. Bawang merah, cabai. Cabai sama minyak. Iya sama bawang putih. Bener. Ayam kremes. Wow. Nah gitu ken. Cegar gitu ken. Gak pedes seger. Tuh. Yang kenceng kalau ngunyanya itu rada-rada kenceng. Rasa ayamnya dan bikin segarnya ini. Sambar matanya ya. Sambar mata. Gak pedes ya. Pedes. Tadi aku suka. Dan bikin segarnya juga. Sambar mata. Sambar mata itu enak ya. Enggak enak banget ini. Nasinya gini sekunim. Terbuatnya dari? Dari kunim. Bener. Yeay. Kemajuan. Emang eh. 2024 Kenta itu udah beda. Oh yeay. Apa tuh? New Kenta. Aku udah pintar. Udah pintar. Itu dong sambar mata. Cobain. Tuh ada bawang. Iya udah beda. 2024 itu udah. New Kenta nih. Tuh. New Kenta nih. Tuh ada baru dong Tan. Kiranya newnya erat. Nah. Itu minyak tuh bukan sambal. Kita mau liat New Kenta. Iya. Yes. Coba. New Kenta. Yeay. Coba-coba dong. Gimana? Gimana Ken? Oh pentasnya. Ah. Coba sih ini. Nah ini kemangi yang ini. Gak ini sambar ini suruh panik. Tuh 2022 tidak gitu. Tahu gak ini fungsinya ada di sini. Buat ngilangin pedas. Bener. Bener. Nih dia nih yang ada bunga-bunga ini nih. Ini bunga-bunga. Bunga desa. Bunga manisnya itu. Jangan bunganya doang. Nah. Langsung punya Ken. Pahal ini. Pahal gak pedasnya? Ilang. Tapi ilang. Karena dia ada kayak kandungan min gitu. Minus ya. Tapi ya ini yang kuntang sama tempe itu manis kan? Karena ya. Jadi manis tambah pedas. Pedas jadi. Pedas manis gitu. Enak bikin enaknya. Mantul. Walaupun ayamnya goreng. Tempenya juga goreng. Iya. Tapi yang makan sama sambar mata yang bikin segar gitu. Nah. Ini lo. Apaan? Coba-coba nih. Saya mau nyawainin. Oh ayam hampir sama Ken. Ayam kermes. Ayam kermes itu ya. Ini pake nasi. Ditaruhin nasi ya? Iya. Kalau ini nasi liwet Ken. Tuh. Coba kita nyobainan dulu. Pake tulang bunyi-bunyi. Tulang bunyi. Iya. Apakah sepedas yang Kenta bilang? Ini untuk ada yang berbunyi. Es dong. Ya. Ya gak pedas Kang. Beli. Patinya ada ini. Oh iya. Kenta makan gak punya tuh. Mantap. Udah bisa digantiin Ken kan. Seger kan. Kita cobain dah ayam dan coba. Di sini ada. Oh ada ikannya juga Ken. Tuh. Kayak ikan asin gitu kayaknya ini. Kan? Ikan asin. Amin. Kan ikan asin namanya. Sama nasi dong. Coba pakein aja. Saya kurang begitu anu kalau sambar matah. Ini kayaknya lebih gurih. Coba. Kalau favorit minyong sambar terasi. Ini masanya kayaknya. Ini omak kermes. Oh. Tidak begini ya. Hampir sama kayak nasi uduk rasanya Ken. Iya ya. Oh nasi liwut sama nasi uduk itu. Hampir sama. Kan. Soalnya kalau nasi liwut kan pake daun sereh juga kan. Sereh tuh kalau yang sama kayak nasi uduk pake sereh. Masa. Makanya begini Ken. Kayak Korea ya? Harus ini Ken. Set. Harus ini satu aja. Taruhin dah nasinya. Uwe. Set set set. Abis udah dilipet begini. Taruh popper. Ya baju dong. Langsung kita makan begini. Jadi kunyangan dapet. Sehatnya dapet. Jadi 2024 itu kunyangan sama sehatnya. Dua-duanya dapet gitu ya. Betul. Masih ada nih. Apa tuh? Nasi timbul. Timbul itu ada ayamnya, ada tahu, tempe, sama ikang asing. Kalau saya colenak. Colenak artinya? Kayaknya dia nih tape kayaknya dah. Tape. Bener. Tape terus ada kelapa gitu. Kelapanya. Terus ini pisang goreng. Kita ngorang. Yuk kita makan yuk. Nasi-nya pelen loh Manturas. Tahunya juga lembut banget kayak hati aku. Dan ternyata di dalam sayur rodenya ada kujutaan. Ada petenya. Aku baru kali ini makan sayur rodenya ada petenya. Lihat nih ayamnya. Ayam kampung yang dimasak sempurna. Tapi teksturnya tetap cewi dan umpuk. Surondenya juga berlimpah. Sambalnya pedas manis. Dan ada yang uniknya juga nih. Ada sambal mata kuska aku. Nah Manturas. Suara-sara begini abis hujan, angin, abis sepai sepoy. Paling enak makan tuh. Colenak. Tuh dia kayaknya terbuatnya dari tape kan? Iya betul. Oh dia ada kelapanya kayaknya. Tuh ya Manturas. Boleh dong bagi-bagi. Boleh enggak. Manis, asam, kecampur kan? Jadi basah gula alennya juga ya? Kalau ini pisang goreng. Iya pisang goreng banget. Pisang goreng. Beri tepotek ya Ken. Iya, ini aja sih ribet banget. Ada garnish. Ada garnish. Garnish yang nempel. Ini kayaknya pisangnya yang dipakai wihang. Kayaknya pisang tanduk ini. Masak. Masak, ambil dia. Pisang tanduk. Kayaknya ini paget pisang ya? Iya. Pisang goreng. Pisang goreng namanya juga. Gue punya ini nih, punya kejutan buat kalian. Tentu dulu lah matanya. Punya sesuatu. Pernahnya kaget ya. Pernahnya kaget ya tapi ya. Wah. Wah. Dupan dong. Wah apa ini? Emang ini meron Jepang? Cobain dulu. Ini warnanya ini meron Jepang. Kok orang ini kan? Iya tapi ini kalau satu daerah Jepang itu yang pakai kayak gini. Warna orang. Gue emang pernah ke Jepang. Iya lahirnya di Jepang. Oh akhirnya di Jepang. Baru tahu kita loh. Oh sama kulitnya, sama kulit. Oh wow. Enggak dia bisa. Oh gitu caranya. Berusahnya. Sama. Coburum. Oh enak banget ini Dekselnya. Semua Jepang. Gitu bener. Manis itu nyusul gitu ya? Iya kan? Ya nyusul. Iya. Iya bener. Bener. Manisnya nyusul gitu. Ini mahal loh kalau di Jepang. Berapa? Satu buah 500 ribu. Wah. Bener. Betul-betul disini sesuai sama namanya kan. Hydro Farm and Cafe. Disini tuh juga ada kebun melonnya. Kita mau kesana gak? Jadi ini. Bisa mati sendiri. Iya bisa. Yaudah ayo dah. Yuk ayo ayo. Ayo kan. Wah jadi banyak banget ini. Iya tuh melonnya tuh. Tuh kan. Ih. Saya agak kuat kan kalau megang-megang. Tapi jangan pengang-pengang. Ini mahal tau. Oh gitu. Iya. Kalau jatuh ya tanggung jawab. Ada yang bisa dibantu kak? Iya. Kalau boleh tau mas sih siapa ya? Saya Marcelino. Marcelino. Sebagai apa ini? Saya sebagai marketingnya disini. Oh gitu. Iya. Ini melon apa sih mas? Namanya mas? Kalau ini dia dari Jepang. Namanya Fujisawa. 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 Oh. Teksturnya dia soft. Dalamnya warnanya orang. Iya. Tadi yang aku makan. Coba ini ken. Iya. Tapi emang mahal bener? Iya. Dia per kilogramnya 90 ribu. 90 ribu murah. Emang di Jepang? Kalau satu kilo mungkin dimana susan? Iya. Terus ini yang sana. Iya. Daunnya warnanya itu kenapa itu? Itu biasanya dia terkena virus. Oh. Dia biasanya dari hama. Jadi ngaruh ke dalam buahnya. Dan juga ngaruh ke daunnya juga. Oh. Tapi maksudnya bedanya? Jadi buahnya apa rasanya? Buahnya biasanya lebih keras. Dan juga rasanya lebih hambar biasanya. Oh gitu. Itu kita gak saranin buat di petikel disini. Oh gitu. Terus ada satu pohon, satu melon doang? Iya. Kenapa kita melon premium? Salah satu alasan itu juga. Itu disortir supaya manis dan matongnya fokusnya ke satu buah. Satu buah. Betul. Jadi kalau ini mau petik ini tebang gitu? Iya. Kalau disini ada berapa pohon? Untuk disini totalnya sekitar 580 pohon. Nah ciri-cirinya mas, kalau melon yang udah matang? Dari daunnya dia kering. Terus dari goretan atasnya atau namanya net dia udah sampai atas. Mas bagaimana mas? Contohin mas. Kalau cara petik. Kalau mau juga potong. Potongnya di atas sini batang di kukus saya. Ini dia? Betul. Oh ini mega? Oh jadi biar gak jatok ya. Ya. Peresmian kali ini akan kita mulai dari hitungan ketiga. Bisa dimulai Kenta hitungannya. Tiga. Dua. Satu. Selamat. Kelarus mini buka. Oh ini tinggal potong. Yosel. Jadi udah bisa dibawa pulang nih Kenta. Ini paling beratnya berapa mas? Sekitar sekiloan. Sekiloan. Jadi ini 90 ribu. 90 ribu di segini nih. Oke makasih ya. Yuk kita timbang yuk. Yaudah yaudah biar gampang begitu aja dah. Ayo dah. Uniknya apa makan misoba? Jadi misoba itu harus makan tanggal 31. Sebelum tahun baru. Oh berarti bu sebelum tanggal 1 makannya? Iya. Kira-kira jam 10, jam 11 makan dulu. Terus? Dan jangan putus-putus. Satu seru tuh. Oh sekali. Iya. Sampai jumpa.